Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya koncok-koncok audio semuanya Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Dan senantiasa dikasih karunia oleh Tuhan yang baik sayang Dan selalu diberi wawasan yang luas akan ilmu-ilmu tentang audio ya tentunya Oke tulur-tulur Kali ini saya akan tutorial tentang perbedaan suara yang dihasilkan oleh crossover di BX234XL Dan DLMS Sound Queen ya Tipe SQ4048 Sorry lor agak pilep Agak pilep dan flu ini Jadi ngomongnya agak serak-serak Oke tulur Jangan lupa yang belum like, subscribe, mohon di subscribe Bantu channel saya agar bisa dapat berkembang pihak dengan terus ya Oke Langsung saja Kita pada inti pembicaraan kita atau pembahasan di hari ini Untuk settingnya ini berfokus pada middle saja lor Kita berfokus di middle saja Di middle crossover ini frekuensinya bekerja di low cutnya atau HPF Potongan bawah di 240Hz Dan untuk potongan atasnya 2,4kg atau 2400Hz Untuk potongan atas mid atau high cut ya Low cut middle high cut middle Ini yang saya gunakan untuk gainnya Berfokus pada sini saja ya Ini saya matikan Saya matikan Gain input 0db Dan gain output 0db Input 0, output 0 Oke Seterusnya kita berfokus di manajemennya ya Untuk input Lebih dekat Input manajemen di channel inputnya Ini ya Yang ini ya Channel D 0db Ini bisa dikecilkan Oh ini Yang bunyi ini crossover Belum manajemen Sorry sorry Ini mid 0db semua EQ out Bypass Untuk mid Untuk midnya Crossover nya Crossover nya Sama ya HP F Di 242Hz Atau Di sini ya Sama dengan crossover ya 240 Anggaplah sama ya Selisih 2Hz saja Untuk kemiringan 24 Liskit relay 24 db Dan untuk I cut Ini HP F Saya ubah dulu Sama ya Di 2,4 Kilo Hes Atau 2400 Hes Sama dengan ini ya Oke Tulur-tulur Bagaimana suaranya Kita dengarkan bersama-sama Di potongan Bawah HP F Untuk middle Sama 2400 Oke Diperhatikan Untuk mid Ini yang bunyi Masih Crossover Sama 240 Hes Dan ini Untuk HP F Nya 240 Sama Dan ini Untuk potongan atas Middle Sama 2,4 Kilo Hes Dan Di Manajemen juga Sama Sama ya Di Crossover Tiga Ini Sambil dulu Ini yang 4 Hanya yang Bunyi Channel Tiga Saja Untuk Frekuensi Sama Kurang Lebih Sama Oke Kita Rubah Ke DLMS Sama Samuel Sama 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 Tiga Sama Sama Tiga Sama Tetiga ini suara manajemen lalu coba saya mute channel tiga oke bagaimana menurut teman-teman perbedaan dari dari kedua alat ini HPF sama LPF sama apf lpf apf lpf oke kita pindah ke crossover lagi kita tunggu lagunya kita keraskan sedikit kita langsung pindah ya crossover debit crossover debit DLMS ini DLMS kita pindah lagi ke crossover debit didengarkan suaranya perbedaannya baik baik ya crossover crossover DLMS ini suara dari DLMS DLMS frekuensi sama Gain sama frekuensi persis sama DLMS crossover DLMS 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 di tidak gelang dari yang Kita pindah Ke crossover Ini masih di LMS Kita pindah Ke crossover Kita pindah crossover Mid Oke Apakah bisa dibedakan Di antara Kedua alat ini Karena untuk settingannya sama Untuk gain Potongan atas HPF, LPF Potongan atas, potongan bawah Hampir sama Gain sama Tapi Suaranya berbeda Agak lebih Ngebasan crossover Atau lebih Cenderung ke low Banyak low nya ya Untuk crossover ya Di manajemen Suaranya Lebih Terpangkas habis Untuk low nya ya Ini Yang benar Ini crossover Taruh DBX Terserah Kesimpulan Untuk konceng-konceng semuanya Silahkan komen Di kolom komentar Silahkan tanya-tanya Pasti akan Saya jawab ya Oke tulur-tulur Kesimpulannya Ada di Panjendengan semuanya Konceng-konceng semuanya Bagaimana Menurut Anda Suaranya Gain sama Frekuensi sama Khusus untuk Settingan media Antara Perbedaan Dari kedua Alat ini Bagaimana Menurut Konceng-konceng semuanya Silahkan komen Di kolom komentar Oke Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton